LEGENDA SANGKURIANG Yang harus dilakukan Sang Kuryang Demi ingin memperistri seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi Yang ternyata adalah ibu kandungnya sendiri Sang Kuryang, aku punya firasat lain terhadap dirimu Aku khawatir kau adalah... Ini tidak usah khawatir Ini Sang Kuryang Yang akan mencintai dan melindungimu selama-lamanya Pekerjaan berat membuat telaga dan sebuah perahu dalam waktu satu malam Adalah permintaan yang diberikan Dayang Sumbi kepada Sang Kuryang Sebagai syarat, sekaligus siasat penolakan cinta Karena Dayang Sumbi tahu bahwa lelaki yang mencintainya ini ternyata adalah anaknya sendiri Karena aku adalah emakmu yang sejati Emak yang melahirkan dan membesarkanmu Dan Dayang Sumbi tidak akan bisa menikahi anak kandungnya sendiri Pekerjaan membuat danau dan sebuah perahu yang dilakukan Sang Kuryang Adalah sebuah legenda terbentuknya Danau Purba Bandung dan Gunung Tangkuban Perahu Di masa sekarang, kisah ini diakini hanya sebuah cerita rakyat Yang sama sekali tidak ada kebenarannya Tetapi benarkah kisah Sang Kuryang ini hanya cerita pengantar tidur saja? Apa benar kisah Sang Kuryang memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan yang kita pahami sekarang? Sebelum lanjut, yuk klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya Cerita legenda Sang Kuryang memiliki beberapa penggalan kisah Yang bisa dikaitkan dengan fakta geologi yang diketahui di masa sekarang Paling tidak, terdapat empat tahapan kisah yang dapat menambah wawasan kita semua Bahwa sebelum para ahli di masa sekarang menemukan teori Danau Bandung Purba Bisa jadi, orang-orang di masa lampau dengan pengetahuannya yang luar biasa di masa itu Sudah lebih dulu mengetahui adanya Danau Bandung Purba Kisah Sang Kuryang sungguh luar biasa Karena ternyata memiliki kronologi yang mirip dengan kejadian letusan Gunung Sunda Pembentukan Danau Bandung Purba Terbentuknya Gunung Tangkuban, Perahu Dan beberapa morfologi lainnya di sekitar wilayah Bandung Sang Kuryang menebang pohon Dalam fakta geologi, proses penebangan pohon besar yang dilakukan Sang Kuryang ini adalah kisah yang mirip kejadian gempa Bagaimana kejadian robohnya pohon besar ke tanah akan menimbulkan getaran kuat yang bisa membuat segala benda yang berada di dekatnya bisa berjatuhan atau bahkan ikut roboh Lokasi jatuhnya kanopi pohon raksasa yang berupa sisadahan, ranting, dan daun atau dalam bahasa Sunda disebut rangrangan di sebelah barat Bisa dikatakan adalah lokasi gunung yang sejak dulu disebut Gunung Burangrang Sementara pangkal pohonnya atau Tunggul Akar berukuran besar yang berada di sebelah timur adalah lokasi gunung yang sejak dulu disebut Gunung Bukit Tunggul Sang Kuryang yang melakukan pekerjaannya di waktu malam bisa dimaknai bahwa perlunya kewaspadaan di waktu malam karena tinggal di kawasan yang rawan aktivitas gunung api Sang Kuryang membendung sungai Dalam fakta geologi, proses pembendungan sungai yang berhasil dilakukan Sang Kuryang untuk membuat danau mirip dengan penemuan ahli geologi di masa sekarang Yang menyebutkan bahwa wilayah Bandung pada masa lampau pernah tergenang air selama ratusan tahun lamanya atau sering dikenal dengan Danau Bandung Purba Menurut para ahli, Danau Bandung Purba terbentuk akibat cekungan Bandung yang terisi air yang disebabkan terbendungnya atau tersumbatnya aliran sungai Citarum Purba Letusan dasyat Gunung Sunda, khususnya letusan fase ketiga sekitar 100 ribu tahun lalu, mengeluarkan material yang menutup sungai Citarum Purba Karena sebagian aliran sungai Citarum Purba tertutup material letusan, maka lambat laun air Citarum Purba terbendung ke hilir menjadi anak sungai Citarum dan genangan airnya membentuk danau raksasa yang sering dikenal dengan Danau Bandung Purba Hipotesa para ahli ini ternyata mirip dengan cerita Sang Kuryang saat membendung sungai untuk membuat danau Hutan belantara ikut terkubur beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya Arang kayu berukuran sangat besar pernah ditemukan di sekitar kota Cimahi Bukti-bukti lainnya terkait letusan dasyat gunung yang pernah terjadi di lokasi ini pun pasti lebih banyak ditemukan di masa lampau saat kisah Sang Kuryang pertama kali dituturkan Sang Kuryang membuat perahu Dalam fakta geologi, penggalan kisah ini bisa dikatakan mirip dengan terjadinya gejolak aktivitas Gunung Sunda Purba di tepian Danau Bandung Purba Yang digambarkan melalui kemarahan Sang Kuryang saat gagal menyelesaikan pekerjaannya Sementara perahu terbalik adalah penggambaran dari Gunung Tangkuban perahu yang jika dilihat dari jauh, bentuknya memang mirip seperti perahu yang terbalik Saat Gunung Sunda Purba meletus hebat dan kemudian danau sudah tergenang, Gunung Tangkuban perahu terbentuk dan meletus sekitar 90 ribu tahun lalu Aktivitas gunung api, patahan, gerakan tanah, dan tenaga lainnya selanjutnya membobol danau yang mengakibatkan airnya menjadi surut Sekali lagi teori dan hipotesa yang ditemukan ini hampir mirip dengan kisah Sang Kuryang Yang marah dan mencebol bendungan sungai yang sudah dibuat karena gagal memperistri Dayang Sumbi Di masa sekarang, daratan bekas danau yang surut ini diakini menjadi lokasi kota Bandung dan sekitarnya Sang Kuryang mengejar Dayang Sumbi Penggalan kisah terakhir ini bisa dimaknai sebagai upaya mitigasi pada saat terjadi bencana geologi Seperti halnya Dayang Sumbi yang melarikan diri dan bersembunyi di balik bukit Bisa dimaknai bahwa saat terjadi aktivitas gunung api, masyarakat harus segera berlari cepat untuk melarikan diri ke tempat yang aman Bersembunyi di balik punggungan bukit adalah salah satu cara untuk memberikan keamanan supaya tidak tersapu lahar, awan panas, atau hujan abu Seperti yang dilakukan oleh Dayang Sumbi Legenda Sang Kuryang yang baru saja kita bahas ini Bisa saja merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di masa lampau Sebuah informasi penting yang belum bisa disimpan dalam media apapun Melainkan disimpan dalam bentuk ingatan yang sangat kuat Dan disampaikan secara turun-temurun melalui cerita lisan dalam bentuk kisah Sang Kuryang dan Dewi Sumbi Kisah yang di masa sekarang mungkin hanya dianggap sebagai cerita mitos saja Di masa lampau, kisah Sang Kuryang bisa saja merupakan media paling ampuh untuk menyampaikan ilmu pengetahuan tentang kegempaan, gunung api, danau purba Serta mitigasi bencana kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya dan pemikiran di masa itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.